Jumawa ya, menganggap dirinya itu bersih, nah saya dan juga bisa terbeli tanpa uang gitu ya, tadi Pak Nikola sudah menyampaikan, nah saya sengaja kutipkan, nanti saya akan bagikan ditulisan, kutipkan statementnya, statement Pak Jokowi Ya tadi sudah saya sampaikan, bahwa rekrutmen yang berdasarkan kompetensi, bukan finansial, itu menjadi kunci, tapi kan contoh, saya sendiri pada saat pemilihan wali kota, saya betul-betul menggunakan anggaran begitu sahabat sejauh, ke partai pun, waktu pemilihan gubernur DKI, saya tidak mengeluarkan uang sama sekali, ya jadi, wah ini statement, boleh juga ini, tapi karena kita banyak tahu ya, karena banyak bohong, jadi ini yang menjadi trigger, nah masyarakat perlu tahu, ini sebetulnya itu bohong Salah satu misalnya, kita mengikuti waktu beliau masih di Solo, itu ada maaf, biaya bantuan pendidikan masyarakat kota Solo namanya, itu ada di APBD kota Solo, BBM KS Itu anggaran sebetulnya sekitar 10 miliar, di maaf terjadi 23 miliar Ya, ini terjadi, memang banyak media yang sudah mengkliarkan ini, banyak berita di koran-koran pendukung Jokowi dikatakan bahwa itu tidak ada, apa sudah clear, tidak ada masalah Tapi saya punya peruncukan, dan orangnya masih hidup, dan saya ditunjukin tentang bagaimana maaf itu dilakukan Awalnya jumlah 65 ribu itu menjadi 110 ribu orang, nah disitulah terjadi maaf Nah, sebetulnya, kalau nanti terjadi pergantian kekuasaan, saya berharap ini bisa dibokar, karena bukti-bukti itu masih tertipuat Ya Oke, masih sedikit waktu jadi gubernur di DKI Ini ada kompran politik Insinyur Haji Joko Widodo Jakarta baru, pro-rakyat isi berbasis pelayanan dan partisipasi warga Ini kita datang di tanggal 15 September 2012 Antara lain disebutkan Legalisasi kampung ilegal Bahwa kampung yang sudah ditempati warga selama 20 tahun Dan tanahnya tidak dalam serketa Maka akan diakui hanya dalam bentuk sertifikat hak milik Nah, ternyata digusur itu, ya Yang dijanjikan itu Kemudian ada lagi, pemutiman kumuh tidak digusur, tapi ditata Pemutiman kumuh yang berada di atas lahan milik swasta atau badan usaha milik negara Akan dilakukan negosiasi dengan pemilik lahan Bermenut akan menjadi mediator Supaya warga tidak kehilangan haknya Dan pembangunan Jakarta akan dimulai dari kampung-kampung bikin Nah, ternyata ini hanya ada di atas kertas Hanya sebagai kontrak politik Karena prakteknya Pemuturan Jangankan diganti ruginya Yang terjadi banyak tempat di Jakarta Sampai akhirnya saya menulis Menulis buku tentang Kejahatan Apa namanya Pemuturan ini Memang Itu menjadi trigger untuk TNI dan Turing TNI terutama Itu untuk bersuara Yang palingnya dipanggap